Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tigers Senang sekali hari ini kita dapet undangan Untuk grand opening nih Jasa cutting profesional di My Game Center Di Jakarta Game Center Lantai 1 BKS 51 Gimana keseluruhannya? Ayo kita ikutin terus Oke buat teman-teman semua Terima kasih buat teman-teman semua Udah kehadirannya ke hari ini Kita berkumpul semua, diberikan kesempatan Dan hari ini juga Saya mau ngomongin ke teman-teman bahwa Kali ini saya akan melaunching Salah satu anak cabang dari Perusahaan My Game Labs, kali ini kita mengembangkan Sayap kita di bidang Jem Scouting atau Jem Scatter Dimana disini kita memberikan buat teman-teman Semua ini fasilitas yang sangat luar biasa Menurut saya karena Ini merupakan salah satu yang paling pertama Dan pionir di Indonesia Yang paling lengkap dan sangat Sangat modern Jadi ini adalah modern investing center Yang pertama kali yang ada di Indonesia Dan diberada di Pasar Robening Tentunya nih Salah satu pusat Pembelajaran batu permata ini Yang paling besar di Indonesia Jadi ini kita akan bersaing secara ketat nih Kalau misalnya kita ke JTS ya Kita di Bangkok segala macam Itu di seberangnya itu Ada pusat seperti gini Makanya ini di Robening nih sekarang saat ini Udah ada yang seperti ini Mantap lagi Semoga ke depannya Buat Indonesia nih Tentunya kita akan bisa Nge-vesting segala jenis batu apapun disini Khususnya color stone Any color stone Bahkan yang Kata konon yang masih floret Nggak bisa di cutting Ya kan beberapa Jem Scatter Pada takut kita bisa melakukannya disini Jadi Kita akan memajukan tentunya Industri batu permata Khususnya di Indonesia nih Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang udah hadir Hari ini mungkin saya minta Pak Subban untuk melanjutkan Saya ucapkan Selamat Atas launching ini Yang insya Allah Artinya Pasar Robening ini Sudah masuk Dan tercatat Di Dinas Pariwisata Adalah sebagai Disney Nasi Wisata Batu Akit dan Permata Terbesar di Indonesia Dan nomor 3 di Asia Ya Nah Ini Kesempatan bagi kita Alhamdulillah Syukurillah Artinya semua ini Kita Kerjasama Saya selalu Diringatkan oleh Bang Edison Inama'a Malubi Niat Bagaimana niat kita Kalau niat kita Karena Allah Karena Tuhan yang maesah Insya Allah Usaha yang kita jalankan Itu akan berhasil Yang penting Artinya niat kita Keseluruhan Insya Allah kita buka Di lokasi Lantai 1 ini Cutting Artinya Semua nanti Akan kebagian Hasilnya Artinya Bukan hanya Cutting Mungkin nanti Seperti ikatan Atau aksesoris Yang berdekatan Dengan Cutting live Kan terlihat Jadi Saya mengucapkan terima kasih Kosin atas Atas Tanya Launching Pedagang di Pasar Abis lebaran Nah Saya sudah sampaikan Insya Allah Nanti habis lebaran Baru kita mulai lagi Dan saya Doa juga Sama teman-teman Semua disini Para pedagang Yang insya Allah Saya akan Menunaikan umroh Di tanggal 5 Februari Saya mohon doanya Semoga sehat Walafiat Dan saya juga Doa-doa disana Semoga pedagang Sudah diberikan Kesehatan Keberkah Risky Yang banyak yang berkah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam segi Tera buat kita semua Perkenalkan Saya Ini Dari Sekretaris Asosiasi Pusyata Perlu kita Ketaui Asosiasi Pusyata Adalah Membawahi Dari seluruh Pedagang-pedagang Yang ada Di Pasar Abis Nah Pada kesempatan Ini Saya diberi Kesempatan Untuk Memberi sambutan Atas Kebukaan My Game Atter Atter Nih Yang pemiliknya Pasir ya Ini merupakan Sebuah Terobosan yang baru Sekali Karena selama ini Yang kita tahu Bahwa Cutting itu Hanya bersifat manual Yang roda 7 Apa roda 5 Sekarang kita Cutting pakai Sistem komputer Dengan Presisinya Sangat Dibantu sekali Artinya kita Apa yang dilakukan Oleh koasin itu Merupakan Sumpah terobosan Yang sangat Membantu sekali Bagaimana kita Membangun lagi Kembali Pasar Bapak Menjadi Pusat Perbatuan Di Indonesia Mudah-mudahan Dengan apa yang Dilakukan oleh Koasin ini Bisa diikuti Yang lain Ini Pasti Jadi Kita memberikan Contoh Seperti ini Saat ini Saya juga Pengen Untuk Jem Scatter lainnya Pun akan Tumbuh Industri ini Kan Sekarang Saat ini Mungkin Dianggap Remeh Sedangkan Untuk Sebenarnya Di dunia Batu Permata Ini Ada Tiga Esensial Penting Di dalam Dunia Batu Permata Pertama Adalah Penambang Kedua Adalah Dealer Atau Broker Selanjutnya Adalah Gemscatter Nah Jadi Semua Batu Permata Ketika Belum Dikating Atau Ketika Belum Diolah Ini Masih Tetap Raff Seperti Itu Tidak Mengkilat Atau Tidak Bagus Dilihat Makanya Kita Ini Membuka Seperti Ini Semakin Besar Lagi Semoga Terdepannya Itu Industri Ini Makin Besar Lagi Tentunya Industri Batu Permata Ini Terdepannya Nah Baru Kita Begitu Keikhlasan Dari Kohasin Untuk Membangun Sebuah Ekosistem Ekosistem Yang Baru Di Pasar Robbening Yang Selama Ini Kita Tahu Kima Ekosistem Kating Batu Dengan Menggosok Untuk Pikir Sekarang Dengan Menggunakan Komputer Dengan Persis Yang Lebih Bagus Mudah Mudahan Apa Yang Dilakukan Kohasin Dengan Niat Keturusan Untuk Memberikan Inspirasi Buat Teman Teman Yang Lain Mudah Mudah Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Terima Kasih Semoga Keverkahan Buat Kauasin Teman Teman Lain Dan kami Sebagai Asosiasi Terus Mengimbau Atau Memberikan Semangat Kepada Teman Teman Yang Lain Yang Mempunyai Inisiatif Atau Mempunyai Ide Yang Terbaru Untuk Usaha Di Pasar Robbening Kami Sangat Duk Sekali Dan Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pak Suhan Sebagai Kepada Pasar Yang Memberikan Dorongan Kepada Kami Untuk Mengajak Teman Teman Yang Lain Untuk Hadir Disini Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Nanti Kita Akan Demoin Seperti Apa Vesting Modern Konsep Kerjanya Seperti Gimana Dan Hasil Seperti Apa Nanti Kita Akan Tampil Ini Buat Teman Teman Semua Ini Sekarang Udah Di My James Cutter Ini Ada Batu Baru Cari-cari Tadi Lemon Quartz Kira-kira Mungkin Gak Coba Dih Ini Mau Di Cutting Iya Di Cutting Yang Bagus Cari The Best Kira-kira Rekomendasinya Gimana Untuk Bentuk Kalau Ini Bahannya Segini Cocoknya Buat Jadi Octagon Nanti Kita Cari-cari Desainnya Disini Kita Beren Mencari Oke Boleh Kita Gas Abone Abone Ventil Boleh Evengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelatihannya di Thailand menjadikan sebuah garansi hasil yang sepadan dengan harga lo sahabat saya yang melihat langsung proses cutting ini mengamati dari mulai peralatan yang tidak diperlu diragukan lagi yang memang menggunakan alat-alat dengan standar internasional dengan mengolaborasikan metode digital menjadikan pengolahan batu cutting permata ini menjadi lebih presisi dan pastinya meminimalisir kesalahan yang akan terjadi tas tempatnya udah jadi nih coba dicek dulu deh sama gak sama yang di oke ini sama gak ya hasil rilisannya nih tadi udah kita kurang lebih sih sama ya dari proporsi dari table nya juga dari bentuknya dari wow jadinya malah bisa dibilang wih bagus ya wih cakep nah mari kita simak pendapat beberapa para pelaku industri batu permata mengenai My James Cutter ini saya menyanggut positif ya dengan pembukaan My James Cutter ini karena artinya ini pertama di Rau Bening dan ini pertama di Indonesia karena memang pasar Rau Bening ini sudah masuk pasar destinasi wisata yang memang sekarang ini sudah banyak turis-turis asing ya terutama dari Korea Jepang Belgia itu yang sudah datang ke pasar Rau Bening oke perkenalkan dulu saya Billy Tano dari JTC World ini luar biasa terobosan yang terbaik ya menurut saya ya bagi industri untuk gemstone Indonesia kenapa? karena sebenarnya di sini ini kan minim ya minim untuk resource yang punya sumber daya bisa melakukan cutting ya dan desain cutting-cuttingnya pun luar biasa dan unik-unik gitu ya jadi ini adalah salah satu solusinya yang luar biasa dan ini jujur saya sangat-sangat terbantu karena sebelum buka pun saya sudah coba-coba nih dan hasilnya top mantap banget ya jadi kalian harus kalau pengen cutting batu permata kalian kesayangan mau lebih bagus lebih cakep lagi langsung datang ke MGC ini pasti membantu banget buat perdagang seller-seller yang lain gitu yang pasti untuk harga kos batu lebih turun lebih-lebih murah habis itu kalau cuannya juga lebih 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 banyak lah dari kita beli barang jadi plus kualitasnya juga kualitasnya juga yang penting kalau dari dari bahannya itu kita beli barang jadi misalnya ya beli barang jadi harganya 10 juta nih terus dari dari bahannya juga kan bisa jadi harganya 2 juta betul nah jadi 2 juta harga bahan kalau kita jual 10 juta cuannya kita beli 10 juta nanti gini kita cuannya udah berlipat lagi kan jadi lebih untung main bahan dari bahan kosnya lebih dari raf dari raf dari bahan nah ini bang menurut kamu gimana nih bang kan kalau kita lihat pasar Indonesia itu kan bisa dibilang lebih condong ke barang yang sudah jadi gitu nah kira-kira nih dengan adanya misalkan bahan yang akan dipasok kemudian mungkin akan menjadi ceruk baru lagi ya di industri perbatuan akan jadi lebih seru lagi nah menurut bang Fadi itu gimana ya bang ya misalkan ada bahan disini terus ada tuang katingnya juga disini kira-kira dari bang Fadi ngeliat optimismenya dan pendapat dari bang Fadi gimana nih di Indonesia loh kan selama ini kan terbentur terbentur karena tidak ada pemasok bahan itu aja terbenturnya terbentur tidak ada pemasok bahan terus dari apa ya expertnya juga masih ragu habis itu gym cutternya juga gak ada gitu kan nah itu terbentur dari situ aja tapi kalau udah ada gym cutter kayak gini ya aku rasa lebih ramai lah optimis banget optimis optimis ya kalau penggulan jelas kita sebagai pioneer itu paling utama di depan karena gym cutter saya disini ada dua orang mereka semua saya seolahin ke cantaburi untuk berpendidikan secara langsung sebagai lapidaris profesional jadi mereka ini sudah sangat paham sekali dan mereka juga sudah sama teramat paham untuk mengoperasikan software-software design batu permata jadi temen-temen itu gak berpatok itu dengan fasted ya mixed cut atau step cut seperti itu tetapi lebih kompleks lagi kita bisa membuat desain-desain batu permata yang lumayan indah gitu yang out of standing yang berbeda sama orang pada umumnya gitu jadi gak seperti pada umumnya gitu katingan-katingannya bisa lebih menarik ya jadi memiliki selling point tersebut memiliki fasted yang berbeda daripada batu lainnya jadi kalau buat temen-temen semua yang punya batu permata ada yang crack ada yang rusak ada yang pecah ataupun mau diganti desainnya bisa datang langsung ke tempat kita ada di myjems cutter yang ada di pasar bening di lantai 1 BKS 51 jadi temen-temen tinggal datang aja masuk dari pintu kejubung pasti ketemu nih kantor kita nih workshopnya kita jadi buat temen-temen kalau mau datang langsung aja atau mau konsultasi langsung nanti bisa nomor yang ada dicantumin nih di bawah video ini nah dalam konten ini ada giveaway untuk sahabat higer semuanya dapatkan hasil permata yang sudah di cutting di myjems cutter ini dengan gratis caranya mudah cukup subscribe channel ini dan berikan komen ucapan selamat kepada myjems cutter sekreatif mungkin komen-komen sahabat yang telah masuk akan diundi dengan aplikasi picker yang akan ditayangkan pada konten short berikutnya semoga beruntung selamat menikmati